Intro Tim tangkap buron kejati Sulsel berhasil menangkap seorang buronan dalam kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 14 September 2023. Terpidana bernama Henki Gosal. Dia ditangkap sekitar pukul 10 lebih 45 menit Wita di Jalan Sangir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Kasipenkum kejati Sulsel, Sotarmi mengatakan Henki Gosal melarikan diri ke Jakarta setelah mengetahui putusan perkaranya inkrah. Tepatnya di Jalan Benyamin Swaib Kompleks Apartemen Mediterania Boulevard, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mengurus pekerjaan proyek tambang nikel yang lokasi berada di Sulawesi Tenggara. Sotarmi juga mengaku terpidana Henki Gosal tidak kooperatif untuk melaksanakan eksekusi atas pemidanaan yang harus dijalani. Perkaranya inkrah nomor 554 tanggal 9 September 2020, yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Bahwa setelah mengetahui putusan perkaranya inkrah, maka terdakwa Henki Gosal melarikan diri ke daerah Jakarta, tepatnya di Jalan Benyamin Swaib Kompleks Apartemen Mediterania Boulevard, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepentingannya yaitu untuk mengurus pekerjaan proyek tambang nikel yang lokasinya berada di Sulawesi Tenggara. Diketahui Henki Gosal merupakan buronan kejarima kasar dalam perkara tindak pidana penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sultra. Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan nilai kerugian korban sebesar 445 juta rupiah. Henki Gosal selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejari Makassar untuk pelaksanaan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Amper Makassar. Dari kota Makassar, Muhammad Nur Palaguna, Herald Sulsel melaporkan.